Jakarta tuh banjir gegara lo, gegara lo LGBT, makanya Jakarta banjir. Pas ada gempa, itu gegara lo, gegara lo LGBT, makanya Indonesia gempa. Gunung Merapi, gunung tuh meletus gegara lo LGBT. Jadi kita sebagai transgender, nih kalau udah kumpul lo hati-hati. Hai, gue Kamsa Tina. Gue Ian Hugen. Kami Transpuan. Kita akan membongkar lebih dalam detail tentang apa aja sih yang lo kepoin tentang teman-teman transgender perempuan yang ada di Indonesia ini. Dan karena kebetulan juga sebagai seorang trans di Indonesia susah banget dapet kerja. So ya, thanks to Vais. Jadi, sebagai seorang trans nih, gue pengen nanya sama Kak Kamsa Vina. Menurut lo sendiri tuh apa sih transgender itu? Ketika gue lahir, biasanya kita langsung dilekalkan sama identitas kita melalui selangkangan kita apa. Jadi, lo ketika lahir, bokap lo akan lihat, bokap lo akan lihat kalau dia dibantu sama dokter nih, atau dukun kampung, ya kan, dia akan melihat selangkangan lo apa biasanya. Nah, kalau lo terakhir sebagai jantan, identitas gender lo maka harus laki-laki. Dan kalau lo pertina, identitas gender lo maka perempuan. Dan ini dilegalkan melalui sistem administrasi negara kita. Kalau ada orang di luar sana ngomong trans itu apa sih? Jadi kayak, ya trans itu adalah orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka itu berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh masyarakat, keluarga, dan negara sejak ketika mereka lahir kayak gitu. Apa sih bedanya transgender dan transseksual itu? Kalau transgender kan lebih ke kondisinya ya. Orang-orang trans, kita menyebutnya kan orang-orang trans. Ada orang-orang trans yang memilih untuk melakukan transseksi medis. Nah, ketika mereka memilih transseksi medis, makanya ini disebut dengan transseksual. Jadi, nih yang suka salah nih teman-teman yang di luar sana. Biotinder, biobambau. Biasanya kan mereka akan bilang nih, transgender artinya udah punya memek dong. Iya kan? Perbedaannya segitu sih. Transseksual sudah pasti transgender. Transgender belum tentu transseksual. Jadi jangan berasumsi mentang-mentang transgender lo gak tau apa-apa. Lo berasumsi kalau dia udah potong. Potong, potong bebe, amat, say. Oke. Ini gue yang nyanyi sama lo. Oke. Dan sebagai seorang trans nih ya, kita pasti tumbuh dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada gak sih hal-hal yang lo dapetin misalkan diperlakukan tidak adil, lo mendapatkan diskriminasi? Dulu gue pernah tuh sekali interview kerja, itu gue daftar kerjaan sebagai seorang self-assistent. Gue udah melewati tahap interview, sampai akhirnya gue ditanyain soal masalah gender gue sendiri. Pada itu kan harusnya emang gue gak masukin di CV, karena kan CV yang bener itu tidak menuliskan gender kan. Tanyaan soal gender gue, dan gue langsung bilang dengan bangga, oke I'm a trans woman gitu. Yang interview langsung canggung banget. Abis itu, dua minggu setelah itu, email gue. Kayak, awalnya diangkat tinggi-tinggi dulu nih. Terima kasih udah daftar gini-gini. Lo punya background yang sangat bagus, gini-gini. Tapi sayangnya, image brand kita tuh belum support ini. Belum support? Belum support gender lo. Kita harus either woman atau man. Tapi disitu gue bener-bener berbesar hati sih. Kayak gue bukan kayak, oh gue trans, gue gak bisa dapet kerja, yaudah gitu. Cuma disitu pun gue sadar banget, oh iya ya dengan pilihan kita menjadi seorang trans, kita bakalan sangat-sangat kehilangan banyak hak untuk bermasyarakat, hak untuk cari duit gitu. Tapi kalau lo sendiri, hal yang paling lo syukurin setelah lo menjadi trans itu apa? Ya karena gue trans. Ya sesederhana, pertama karena mungkin gue punya pengalaman di luar orang-orang mayoritas miliki ya. Tapi itu juga yang akhirnya bikin gue punya daya bertahan hidup itu lebih tinggi. Bener banget. Gue tau, gue punya insting bertahan hidup itu lebih besar misalkan. Sampai gue tuh suka ngomong sama temen-temen trans itu bahwa kita tuh kayak, lo dilempar ke pulau, kayak gitu lo gak akan mati. Pertama yang kedua kita, gue gak tau sih ini positif atau negatif. Orang tuh suka nganggap kita lucu, ya gak sih? Tapi itu prosesnya kalau diingat gak enak sih sebenarnya karena lo bukan menjadi diri lo sendiri kan? Pulang sekolah dimarahin, berantem gue kan kalau lo suka berantem tuh gue kalah terus gue nangis terus ngadu kayak maa maa gitu sambil nangis kayak gitu. Bapak gue tuh benci banget kayak gitu. Jadi dia bilang dulu sama gue kalau lo berantem, pulang ke rumah, lo jangan nangis. Anak laki tuh gak boleh nangis kalau berantem. Anjir, ponjokan sakit banget. Kayak semuanya jadi kayak lo jalan pura-pura ditegap-tegapin. Kalau ketemu orang harus kayak, hey bro. Hey bro. Capek tau. Bahkan tuh kalau gue bisa nambahin di saat lo akhirnya bisa mencintai seseorang pun, gue merasa bersalah abis itu. Aduh kok gue suka sama sesama jenis gue sih gitu. Padahal kan love is something that you need to celebrate and embrace. Dan gue tuh suka sama orang pertama sekali dan itu lagi-lagi. Itu umur berapa? Pertama kali lo jatuh cinta. Kayaknya pas satu SMP deh. Lama banget. Lama tau gue 4 SD. Dan ini kalau pas pertama sekali SMP tuh gue bener-bener yang suka sama kakak kelas gitu. Tau gak sih? Kayak Jim kok gue sukanya sama laki gitu loh. Terus gue kalau cerita sama orang, terus gue kayak pura-pura suka sama perempuan gitu. Kalau kita ngomongin keseruan dan kesedihan dan kebahagiaan trans itu gak akan ada habis-habisnya. Salah satunya yang paling common tuh gue misalnya sering banget dapet DM kayak Jakarta tuh banjir gegara lo. Gegara lo LGBT makanya Jakarta banjir. Pas ada gempa itu gegara lo. Gegara lo LGBT makanya Indonesia gempa. Gunung Merapi. Gunung tuh meletus gegara lo LGBT. Jadi kita sebagai transgender nih kalau udah kumpul lo hati-hati. Lo matinya hati-hati. Kita sekali ngewe, sekali crot aja bergetar. Gue selalu ngerasa kalau misalnya kita ngomongin soal Instagram hate comments dan DM. Gue selalu ngerasa kayak disaat ada yang gak suka sama lo. On other hand pasti ada juga yang suka sama lo. Jadi yaudah kita mending focusing our energy untuk yang positif-positif aja. Jadi beberapa waktu lalu kita udah sempet melemparkan pertanyaan di Twitter, Instagram, dan Facebook page-nya Faiz. Kita nanya kalian semua soal apa sih yang kalian mau tau soal transgender itu sendiri dan... Are you ready sister? Ready sister. Mungkin gue akan jawab dari yang... Nih dari... Dia bilang dipanggilnya mas atau mbak, bang atau kak. Jadi sebaiknya untuk lo yang punya temen-temen trans atau pengen jadi trans-lice. Ya lo bisa tanyakan nama mereka. Jadi sebaiknya tanya aja nama mereka siapa. Gue sih kalau gue nyaman gue dipanggil nama gue siapa ya Kanza, Vina. Lo sebut aja mau panggil gue Kanza atau Vina. Ya better kalau lo memang lupa lo bisa panggil gue kak sih. Gak perlu juga lo panggil bun. Hai bun. Hai sis, hai ma. Karena you ask about someone else's pronouns itu... Menurut gue sih kalau orang nanya gue... Iya lo enaknya dipanggil apa? Gue ngerasa itu respect banget kayak... Oh terima kasih lo udah nanya kayak gitu. Move on. Sekarang gue mau nih... Dari... Terus dia bilang kayak gini... Apakah temen-temen trans-woman yang menjalani terapi woman akan bisa merasakan siklus hate? Menurut lo? Enggak ya. Jadi gak mungkin. Karena kita transgender... Meskipun temen-temen trans-woman sudah melakukan terapi hormon... Bukan berarti mereka bisa merasakan siklus hate-nya yang dirasakan sama temen-temen cis-woman. Yakin kita serem. Yakin. Yakin. Selanjutnya gue mau jawab dari... Apakah orang transgender ada yang homopobik? Tentu gak bisa dipungkiri. Jadi dalam komunitas LGBTIQ itu sendiri masih ada transgender yang homopobik. Masih ada temen-temen gay yang trans-phobic. Sekarang juga sedih sih sejujurnya. Karena kita tuh LGBT tuh di bawah payung kita semua. Kenapa sih kita justru dalam sesama komunitas saling membenci itu justru nama-nama beban. Udah sih. Sekiannya gue udah cukup sudah menjawab beberapa yang gue mau jawab. Termasuk kenapa bencong itu serem ya? Iya lah. Emang gue senyati apa ya? Tadi udah kita nih. Udah dua transporan yang ada di sini. Gak fair juga kalo gak ada temen-temen trans-man yang ngomong. Temanya nih transgender nih. Jadi kita akan panggilin satu temen kita. Temen trans-man untuk dia juga ngebacar di sini. Jadi kita panggil aja dia ya. Udah ada di sini ya? Sebenarnya dari tadi udah nomenin kita. Cuman... Nih nih dianya nih. Eh udah siap belum nih? Kif, kameranya udah siap nih Kif. Kan sini. Kayaknya dia ke tiduran. Eh kaget dari mana aja lo? Dari kaleng krupuk. Tadi dipanggil-panggil gak keluar-keluar. Hai! Akhirnya tamu kita. Gua Kif, gua transgender man. Kok kamu awkward? Kamu udah di briefing kan tadi? Apa sih pengalaman yang temen-temen trans-man hidup sebagai seorang trans-man? Mungkin kamu bisa berangkat dari situ. Apa sih pengalaman enak gak enaknya bisa lu share ke temen-temen yang ada di rumah? Rumah ceriwis bu. Temen-temen yang lagi nonton gitu. Pasti susah lah ya tinggal di Indonesia sebagai seorang transgender. Yang gak diterima juga secara luas gitu. Actually come out to all of my friends tuh melalui dokumenter that I did 2 years ago. Untuk di kampus. Hmm. Jadi sekalian come out ke dosen, ke temen-temen. Ya. Ya out film dokumenter. Iya. Iya. Tapi ada satu pengalaman yang gak enak sih sebenernya waktu mau come out ke dosen gitu. Jadi I was going to make this film about the transgender man. I have to come out juga kan. Karena saking wokenya itu dosen. Kalo bukan part of the LGBT community kita gak boleh buat. Bener sih bagus. Cuman yang gak bagusnya adalah waktu aku mau buat tentang film transgender. They said that I was not trans enough. Gak cukup trans untuk buat film trans. Dan dia mengukurnya dari dia punya temen yang trans juga. Iya. Dan itulah ya orang-orang cis itu yang luar sana. Kalian tuh gak akan pernah tau gak akan pernah relate sama kita sebagai seorang trans gitu loh. Jadi lo gak bisa mengatur. Soalnya susah ya gue jadi marah nih sama dosen lo. Karena dia gak akan ngerti dan dia gak bisa ngebandingin ini yang lebih trans dan ini yang lebih belum trans kayak gitu loh. Jadi kayak seharusnya gak ada pembanding itu. Kita yang lebih tau siapa diri kita seharusnya kayak gitu kan. Iya. Jadi dia mengukurnya dari temen yang trans yang udah surgery. The medical transitioning maybe everyone udah. Udah laki lagi. Iya udah laki. Oh. Ya beda lagi treatmentnya. Kalo lo sendiri nih. Kan di Indonesia sendiri tuh. We can say. Keberadaan cewek tomboy itu lebih bisa diterima kan. Daripada cowok feminine. Apakah itu justru adalah sebuah privilege untuk lo saat transisi dulunya? Apa gimana? Kayaknya ya. Cause like with my parents juga. Kayak dengan orang tua juga mereka kayak santai aja. Mungkin karena mereka liat anak tomboy gitu. Tapi kalo ketika seorang itu cowok dan dia kemayu mungkin tuh baru lebih bermasalah kalian. Dan itu memang struktur yang memang struktur yang selama ini melekat banget di masyarakat kan. Bahwa ketika lo laki-laki harus menjaga nilai-nilai maskulinitas itu loh. Gak boleh cengeng. Gak boleh bilang tadi. Gak boleh nangis. Blah-blah segala macam. Jadi ketika ada perempuan nih yang tadinya dianggap lemah. Karena dia feminim. Tiba-tiba secara looks, secara ekspresi dia maskulin. Itu kan akan kayak naik kelas gitu loh. Sebagai seorang perempuan. Kalo lo sendiri gimana? Susah gak sih ketemu sesama temen-temen transmen? Sepertinya lumayan susah ya. Karena kebanyakan dari kita juga gak public. Transitioningnya gak public gitu. Lebih banyak yang going under. The radar gitu. Which gapapa. Everyone's valid. Jadi ya mungkin for me yang trans gitu agak susah juga. Untuk melihat contoh gitu di Indonesia. Jadi role model nih ya. Jadi role model gitu. Dan karena masukku pilihan mereka itu juga pasti adalah. Ada hal-hal yang bikin mereka kayak gitu. Biasanya memang society-nya atau keluarganya. Atau memang mereka sendiri gak belum memilih untuk. Bukan belum. Memilih untuk tidak sama sekali to come out gitu loh. Dan gak apa-apa ya. Dan gak apa-apa. Gak apa-apa truk. Apa sih yang lo bisa sampaikan ke mereka. Untuk mereka biar mereka ya merasa bangga. Kalo menjadi trans itu bukan sesuatu hal yang menakutkan gitu. Kalo gue sendiri sih mungkin lebih ke South Texas. Berdamai sama diri sendiri tuh adalah kunci dari segalanya. Jangan pernah ngerasa sendirian. Karena banyak orang-orang luar sana tuh. Yang care sama kita. Yang peduli sama kita. Dan hubungi organisasi-organisasi LGBT yang kalian kenal. Itu bisa dicari informasinya. Terus tanya. Terus jangan takut untuk mencari informasi yang memang yang kalian butuhkan. Itu akan lebih baik sih menurutku. Kalo kita gak dapet supersistem itu dari keluarga atau orang-orang terdekat kita. Bangun supersistem itu di komunitas kita sendiri. Mulai stop untuk memberi label. Ngebox-boxin kita semua within the community. Stop stop self segregating ourselves within the community. Harapan untuk LGBT community di Indonesia itu kayak gimana? Dari kayak gimana orang lain nge-treat kita atau apapun itu. Stop asking questions about what's inside our pants. Sebenernya gak pengen diperlakukan spesial sih. Gak ada. Harus ada kekhususan bagaimana men-treat atau memperlakukan orang-orang LGBT. Yang gue butuhkan adalah kesempatan. Dan akses yang sama. Yang setara. Yang dimana semua itu orang bisa akses. Lu mau LGBT. Mau strike. Mau teman-teman disabilitas. Masyarakat adat. Kelompok minoritas. Miskin. Ketika kesempatan itu dibuka. Maka dibuka seluas-luasnya untuk siapapun yang pengen mengakses itu. Misalnya kayak akses pekerjaan. Akses kesehatan. Akses pendidikan. Dan semua akses yang memang disediakan pemerintah untuk masyarakatnya. Untuk warga negaranya. Kalau harapan gue sendiri. Khususnya untuk orang-orang yang belum bisa menerima kali ya. Lebih ke. You actually don't need to accept us. Just respect us. That's more than enough.